Kedatangan Presiden Jokowi-Dodo ke Moskow disambut baik oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin bahkan mengatakan pihaknya tertarik untuk mengembangkan energi nuklir di Indonesia. Pihak Rusia mengaku senang dengan kedatangan Jokowi di Kremlin pada Kamis 30 Juni 2022. Rusia menekankan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra utama mereka di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif dan saling menguntungkan dan terus berkembang. Putin lantas menyebut negaranya sudah membantu Indonesia sejak masa lalu saat Indonesia masih baru berdiri. Dikatakan Putin, pembicaraan keduanya saat itu fokus pada kerjasama perdagangan dan ekonomi yang menunjukkan dinamika positif. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2021, perdagangan bilateral tumbuh lebih dari 40 persen, kemudian naik lebih dari 65 persen dalam lima bulan pertama tahun ini. Ia pun menyatakan minatnya untuk meningkatkan kerja komisi bersama Rusia-Indonesia untuk kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik. Putin menyebut banyak perusahaan Rusia termasuk perusahaan energi beroperasi di Indonesia. Presiden Rusia itu pun menyatakan ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir di Indonesia. Industri nuklir yang akan dikembangkan tersebut berada di bidang kedokteran dan pertanian. Sebagai mana diketahui, Rusia adalah salah satu negara pemilik nuklir. Namun nuklir sendiri bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk senjata, melainkan untuk kepentingan lain di luar militer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!